Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa salah satu kuliner legendaris di kota Yogyakarta adalah Jajanan Pasar Lupis Bah Satinem. Perjualan sejak tahun 1963 hingga sekarang tak pernah sepi pembeli. Saking ramahnya pembeli harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Berlibur ke Yogyakarta tak ada salahnya untuk mencicipi kuliner Jajanan Pasar Legendaris satu ini. Ya, Jajanan Pasar Tradisional Lupis Bah Satinem sangat cocok untuk dinikmati pagi hari. Bah Satinem berjualan lupis di emperan toko di Jalan Bumi Jogjakarta sejak pukul 6 pagi hingga 10 siang. Meski hanya di emperan toko, jajanan lupis Bah Satinem tak pernah sepi pembeli. Saking banyaknya pembeli, tersedia nomor antrian yang disediakan untuk para pengunjung. Bah Satinem merupakan generasi ketiga yang meneruskan berjualan lupis sejak tahun 1963. Tidak heran resep olahan lupis yang secara turun-temurun tetap konsisten di lestarikan ini memiliki cita rasa manis legit yang memikat di lidah para pelanggannya. Uniknya lagi, kue lupis dipotong bukan menggunakan pisau, melainkan menggunakan benang. Tidak hanya dari dalam kota, jajanan lupis Bah Satinem ini juga sering menjadi rujukan bagi para wisatawan dari luar Jogjakarta. Nah, selain lupis, Bah Satinem juga menjual beberapa jajanan pasar lainnya seperti ketan, jenil gatot, dan tiwur. Harganya pun cukup murah. Dengan uang 10.000 rupiah saja, kita sudah bisa menikmati jajanan Bah Satinem yang legendaris ini. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!